Halo teman-teman, selamat datang di Pauti Time Indonesia dan hari ini kita akan membahas semua tentang French Bulldog. Hanjing yang kekar namun mungil, pesek namun imut. Kita akan membahas mulai dari sedikit sejarah mereka, bentuk fisik mereka, perilaku mereka, kesehatan, dan juga kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara French Bulldog. Jadi tanpa perpanjang-panjang, mari kita mulai. Oke, kita akan mulai dari sejarah French Bulldog. Dari namanya aja, kita sudah bisa nebak negara asal mereka, yakni Perancis. Namun sebenarnya, sejarah dari anjing ini dimulai dari Inggris. French Bulldog merupakan keturunan dari salah satu anjing petarung yang kini telah punah, yakni Old English Bulldog. Pada tahun 1800-an, Old English Bulldog dahulu digunakan untuk sebuah permainan kejam, yakni bull baiting. Suatu pertarungan antara anjing-anjing Bulldog dengan banteng. Permainan kejam ini kemudian dilarang oleh Parlemen Inggris pada tahun 1835. Dan dari sinilah keturunan dari anjing Old English Bulldog mulai bercabang. Cabang pertama adalah pemilik Bulldog yang masih diam-diam menggunakan Bulldog mereka untuk bertarung. Mengawin silangkan Bulldog mereka dengan Old English Terrier, dan kemudian dari garis keturunan tersebut, dihasilkannya anjing jenis Pitbull. Sementara cabang kedua adalah para pemilik Bulldog yang memutuskan untuk menjadikannya anjing peliharaan. Anjing-anjing Bulldog yang dipelihara kemudian juga diklasifikasikan berdasarkan ukuran, di mana ukuran paling kecil atau Toy Bulldog menjadi yang paling populer. Anjing Toy Bulldog kemudian juga menjadi sangat populer di kalangan Lacemakers atau penelun rendah di Inggris, di mana para wanita pekerjanya biasanya membawa anjing-anjing Toy Bulldog mereka saat kerja. Nah singkat cerita, terjadi revolusi industri di Inggris, di mana pekerjaan dari para Lacemakers mulai digantikan oleh mesin. Dan untuk dapat terus bekerja dan berkarya, para Lacemakers dari Nottingham Inggris tersebut memutuskan untuk pindah ke Perancis. Dan karena mereka pindah ke Perancis, otomatis anjing-anjing Toy Bulldog atau Toy Inggris Bulldog tersebut ikut dengan mereka ke Perancis. Di Perancis kemudian mereka menjadi sangat amat populer dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang sangat mengembali Toy Bulldog karena bentuknya yang imut, dan orang-orang menginginkan Toy Bulldog yang paling kecil. Nah karena beberapa orang menyadari bahwa anjing Toy Inggris Bulldog tersebut tidak dapat dikembangbiakan menjadi lebih kecil lagi, orang-orang di Perancis kemudian memutuskan untuk mencoba mengawin silangkan Toy Inggris Bulldog tersebut dengan anjing jenis French Ratter Terrier yang ukurannya jauh lebih kecil. Alhasil terciptalah French Bulldog. Dan karena bentuknya yang mengemaskan, mereka mulai diminati oleh kalangan-kalangan atas, terutama kalangan artis dan juga seniman. Kemudian singkat cerita, Frenchie kemudian diekspor ke Amerika Serikat, dan orang-orang di sana, terutama kaum wanita, sangat menyukainya. Sebenarnya pada kala itu, French Bulldog dibagi menjadi dua kategori, di mana kategori pertama adalah French Bulldog dengan telinga terteguk, atau rose-eared, dan kategori kedua adalah French Bulldog dengan telinga berdiri, atau bad-eared. Dua kategori tersebut juga memicu sedikit perselisian, di mana orang-orang Amerika lebih menyukai bad-eared, dan orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Inggris dan juga Perancis, menyukai telinga yang terteguk atau rose-eared. Namun pada 1940, jumlah French Bulldog berkurang secara drastis, dan dinyatakan mereka pernah hampir punah, karena Perang Dunia Kedua. Dan kemungkinan besar, mayoritas Frenchie yang bertahan hidup pada saat itu, adalah Frenchie dengan telinga berdiri. Karena pada era 1980-an, ketika jumlah populasi mereka mulai kembali pulih, yang paling umum dijumpai adalah Frenchie dengan telinga berdiri. Hingga saat ini pun Frenchie yang paling umum kita jumpai adalah Frenchie dengan telinga berdiri, di mana Frenchie dengan telinga terteguk sangat langka, atau dapat dikatakan hampir tidak ada. Dan begitulah kisah sejarah dari French Bulldog, dan dari sejarah kita beralih ke bentuk fisik. French Bulldog memiliki tinggi tubuh sekitar 28-30 cm, diukur dari kaki ke bunda, dan berat badan sekitar 7-11 kg. Mereka bisa dikatakan pendek, namun tubuh mereka cukup kekar dan juga padat. Rambut atau bulu mereka juga pendek, dengan beberapa variasi warna, seperti hitam, coklat, krem, putih, ataupun kombinasi dua warna. Ada juga yang memiliki corak-corak seperti brindle dan juga bite. Frenchie memiliki mata yang relatif besar, dan berwarna gelap. Juga seperti sejarah tadi, telinga yang berdiri dan menyerupai kelelawar. Satu lagi fitur tubuh dari French Bulldog adalah moncongnya yang sangat pesek, yang juga menjadi ciri khas dari breed ini di samping telinganya. French Bulldog juga biasa dipanggil frog dog, karena biasa posisi tubuh mereka yang mirip seperti kata saat berbaring, ataupun saat mereka duduk. Kembali lagi berbicara soal rambut atau bulu, pada umumnya French Bulldog memiliki rambut yang tidak terlalu sering rontok, sebenarnya masih rontok, namun masih sewajarnya anjing-anjing pada umumnya. Dan Frenchie juga diketahui sangat sensitif terhadap suhu panas. Banyak orang mengatakan bahwa bentuk tubuh French Bulldog atau bentuk fisik French Bulldog sangat mirip dengan Boston Terrier. Jika kalian lihat di sini, mungkin kalian akan sulit membedakannya. Namun sebenarnya orang-orang telah membuat cara yang lebih mudah untuk membedakannya, yaitu dengan cara yang pertama melihat telinga mereka, di mana Boston Terrier biasanya memiliki telinga yang lebih tajam dan juga bersudut. Selain telinga, orang-orang juga bilang, French Bulldog memiliki tubuh yang lebih berisi daripada Boston Terrier. Oke, dari bentuk fisik kita beralih ke perilaku. Kata kunci yang bisa mendefinisikan French Bulldog adalah ramah, sabar, dan juga lengket pada manusianya. Mereka pada umumnya merupakan anjing yang sangat friendly terhadap anjing lain maupun dengan orang asing, dan mereka jarang sekali menggonggong. Namun di sisi lain, mereka bisa mengeluarkan suara-suara yang cukup aneh, dan kalian yang pernah dengerin pasti akan heran, karena bukan seperti suara-suara yang dihasilkan anjing-anjing pada umumnya. Jadi ya bisa dibilang mereka jarang menggonggong, namun bisa dibilang mereka sedikit cerewet. Mereka juga cukup cerdas dan akan sangat melekat pada pemiliknya, sehingga mereka bisa dibilang sangat mudah untuk dilatih. Meskipun ya beberapa orang bilang bahwa mereka sedikit bandel. Di sisi lain, mereka bukan tipe anjing yang bisa ditinggal sendirian. Hal ini dapat dikaitkan dengan sejarah mereka, di mana mereka sendiri dikembangbiakan menjadi companion dog, yang akan dibawa kemana-mana oleh para pemiliknya. Mereka juga cukup waspada terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya, terutama teritorinya, menjadikan mereka anjing pengawas atau watchdog yang baik. Ingat, anjing pengawas bukan berarti anjing menjaga. Mereka juga cukup kuat dan juga cukup aktif. Meskipun mereka dapat dikatakan cukup aktif, mereka dapat beradaptasi dengan baik di tempat-tempat sempit, seperti rumah dengan halaman sempit ataupun apartemen. Banyak orang mendeskripsikan mereka sebagai anjing yang sangat penyayang dan lembut, penuh penasaran, dan juga memiliki tingkah laku yang unik. Dan karena sifat mereka yang aku sebutin tadi, sudah gak heran lagi kenapa banyak orang menginginkan anjing ini. Selanjutnya kita beralih ke kesehatan. Usia harapan hidup French Bulldog adalah sekitar 11 hingga 14 tahun. Dan masalah kesehatan yang biasa dimiliki oleh French Bulldog biasanya disebabkan oleh moncongnya yang sangat pesek. Kondisi ini diistilahkan Bradycephalic Syndrome dan menimpa anjing-anjing moncong pesek lainnya, seperti pak, packing, boxer, dan juga anjing-anjing pesek lainnya. Biasa moncong yang sangat pesek ini menimbulkan beberapa masalah pernafasan dan juga gak heran lagi kalau kebanyakan French Bulldog mengorok saat mereka tidur, serta mengeluarkan suara-suara yang cukup aneh. Kondisi fisik tersebut juga dapat mempersulit mereka dalam berenang, di mana dengan moncong yang pesek, mereka harus benar-benar mendongakkan kepala ke atas untuk dapat bernapas. Jadi bisa dibilang sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk mengajarkan seekor French Bulldog untuk berenang. Untuk penerbangan pun juga agak sulit, karena lagi-lagi moncong peseknya membuat mereka terlalu peka terhadap perubahan kualitas udara. Jadi kalau mereka dimasukkan di bagian bawah pesawat, mereka akan kesulitan dalam bernapas. Bahkan sempat ada Frenchie yang mengalami sesak nafas di dalam pesawat, yang kemudian diselamatkan oleh kru kabin dengan masker oksigen. Selain masalah-masalah tersebut, masalah yang cukup umum dialami French Bulldog adalah kerebihan berat badan atau overweight. Namun karena mereka rentan terhadap overweight atau bahkan obesitas, jadi porsi makan mereka sangat penting untuk diperhitungkan. Oke, kita beralih ke bagian terakhir yaitu kesimpulan, terutama bagi kalian yang ingin memelihara French Bulldog. Jika kalian membutuhkan seekor kompanion yang akan melengket pada kalian seumur hidupnya, maka French Bulldog adalah opsi yang tepat. Mereka telah didesain untuk menjadi anjing yang portable dan juga compact, agar mudah dibawa kemana-mana dengan pemiliknya. Di sisi lain, French Bulldog kurang sesuai untuk pemilik yang bakalan sering ninggalin mereka sendirian. Jika kalian baru pertama kali memelihara anjing, maka French Bulldog juga merupakan opsi yang tepat. Karena mereka cukup cerdas sehingga mudah dilatih, rambutnya pendek sehingga tidak perlu repot-repot grooming, dan juga tubuhnya kecil sehingga tidak memakan banyak ruang dan cocok bagi kalian yang tinggal di apartemen atau rumah yang sempit. Aktivitas fisik mereka juga dapat dikatakan cukup, sehingga jalan-jalan sore dan juga satu sesi bermain dengan mereka sudah sangat cukup. Namun jangan lupa yang penting adalah interaksi bersama manusianya, karena hal tersebut adalah hal yang paling penting yang perlu dipertimbangkan. Juga jangan lupa waspada terhadap suhu panas, karena mereka biasanya tidak kuat jika kepanasan, serta hindari aktivitas-aktivitas seperti berenang. Satu lagi untuk menutup kesimpulan ini adalah Frenchie biasanya memiliki air liur yang melimpah, sehingga bisa juga dipertimbangkan terkait kebersihan rumah. Dan itulah akhir dari pembahasan kita hari ini, yakni semua tentang French Bulldog. Terima kasih telah menonton video ini, dan jika kalian penasaran tentang informasi-informasi anjing lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga cek playlist di channel ini. Di sini juga kedepannya aku bakal share video tentang review mainan anjing, sedikit tips-tips dan tutorial, serta video-video lain tentang anjing-anjingku Kai dan Rex. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa dan stay positive.